Kabar Duka Marissa Hakwa meninggal dunia pada Rabu dini hari tadi, Rabu 2 Oktober 2024. Salah satu pengamat musik Indonesia, Adib Hidayat menyebutkan, Marissa Hakwa meninggal dunia sekira pukul 2 WIB. Duka cita mendalam atas kepergian dari Marissa Hakwa, ibunda dari Ciki dan Bella Fauzik, istri dari Ikang Fauzik, tulis Adib Hidayat dikutip teribuaneos.com dari akun twitternya, Rabu 2 Oktober 2024. Wafat dini hari tadi sekitar pukul 2, terusnya. Bella Fauzik, putri dari Marissa Hakwa juga turut menyampaikan kabar Duka lewat unggahan di media sosial Instagram miliknya. Innalilahi wainailahi rojiwa, telah berpulang ke Rahmatullah ibunda kami tercinta ibu Edmari Esa Aqiei, ucap Bella Fauzik. Mohon doanya untuk ibu saya teman-teman beliau orang baik, terusnya. Disebutkan Marissa kini masih berada di RS Premier Bintaro dan jenazah akan dibawa ke rumah duka di kawasan Bintaro, rencananya jenazah akan dimakamkan di tanah kusir siang nanti. Marissa sebelumnya dikenal sebagai seorang artis legendaris di era tahun 1980-an. Wasiat terakhir Marissa Hakwa sebelum meninggal dunia terungkap. Kabar Duga Marissa Hakwa meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober tahun 2024 dini hari ini diumumkan langsung oleh sang anak, Chiki Fauzi. Dalam Instagram story-nya, Chiki Fauzi memberitahu jika Marissa Hakwa telah berpulang untuk selama-lamanya. Di postingan selanjutnya, Chiki Fauzi ingin mewujudkan keinginan Marissa Hakwa jika meninggal dunia. Chiki pun ingin mewujudkan keinginan Marissa yang ingin dimakamkan di tanah kusir. Ia meminta warganet membantu dirinya harus menghubungi siapa agar bisa mewujudkan keinginan ibunya tersebut. Marissa Grace Hakwa lahir 15 Oktober tahun 1962 adalah seorang pemeran dan politikus berkebangsaan Indonesia. Sulung dari keluarga Hakwa, ia merupakan kakak dari modal dan pemeran Indonesia, Soraya Hakwa serta pemeran dan pembawa acara televisi Indonesia, Sianas Hakwa. Memulai karirnya sebagai seorang pemeran film, ia telah membintangi berbagai film layar lebar. Di antaranya, drama romantis seperti Tinggal Landas Buat Kekasih tahun 1984 dan Biarkan Bulan Itu tahun 1986. Aktingnya yang mengesankan di kedua film tersebut membuatnya mendapatkan nominasi Piala Citra di Festival Film Indonesia dan memenangkan satu di antaranya untuk perannya di film Tinggal Landas Buat Kekasih sebagai aktris pendukung terbaik. Berikut rangkuman singkat perjalanan karir Marissa Hakwa di dunia film. Pemilik nama asli Marissa Grace Hakwa ini mengawali karirnya lewat film kembang semusim garapan sutradara Amti Rishav di tahun 1981.